Version 3 ya, yang berjenis kami perempuan tanggal 27 Februari kemarin. Wanita berusia 32 tahun itu melakukan proses persalinan secara sesar. Oke, selamat ya. Dan hal tersebut ini diketahui loh waktu anak-anak di Instagram yang dilihatkan gitu ya. Dirinya sedang berada di rumah sakit sehari sebelum melahirkan. Terus juga lagi siap-siap untuk menjalani si suksion atau operasi sesar. Yes, walaupun bukan pertama kalinya ya, Neng Maya melahirkan. Tapi dia mengaku masih merasa ketakutan untuk masuk ruang operasi sendiri. Hal itu ya ungkapkan melalui Instastory-nya. Di Instagram ya? Iya dong. Oke, dan terus kita bisa lihat juga nih bayi mungilnya ini diberi nama Davinka Sidarta.